Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak Pada kesempatan kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial Cara membuat grafik atau cat di Microsoft Excel Ini adalah sebuah contoh data yang sudah saya buat sebelumnya Yaitu tabel kunjungan perpustakaan periode tribulan 1 Tabel ini berisi tentang jumlah pengunjung Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 Pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Kemudian saya akan mencoba mencontohkan membuat sebuah grafik Dari tabel kunjungan perpustakaan periode tribulan 1 ini Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu isi dari tabel ini Yaitu dari bulan sampai dengan kunjungan kelas 12 Seperti ini Kemudian kita pilih insert Nah disini kita memilih grafik yang kita inginkan Yang saya contohkan adalah sebuah grafik batang Kita klik disini Kita pilih grafik batang Nah maka akan muncul sebuah grafik yang mewakili dari isi tabel ini Kita geser saja supaya tabelnya terlihat Nah grafik ini masih sangat sederhana Kita bisa memperbaiki atau melengkapinya supaya hasilnya lebih bagus Pertama kita ubah terlebih dahulu nama pada axis Horizontally ini namanya axis Horizontally yang angka 1, 2, 3 kita ganti terlebih dahulu menjadi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Caranya yaitu kita klik kanan pada grafik Kemudian pilih select data Nah maka akan tampil seperti ini Kemudian kita pada angka horizontal axis label Pada kategorinya Kita pilih edit Disini kemudian kita klik disini select rank Nah kita blok kelas 10 sampai dengan kelas 12 seperti ini Nah maka akan terseleksi kemudian kita klik arah panah ke bawah Kemudian kita pilih ok Disini sudah berubah menjadi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Kemudian kita ok Dan di grafiknya sudah berubah Ini kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Kemudian kita bisa bertukar Bertukar axis horizontally ini Dengan legend Ini namanya legend Kita bisa tukar caranya kita klik grafik Kemudian design Setelah itu disini switch row or column kita klik Nah maka akan bertukar data atau bertukar posisi Seperti ini Nah maka akan bertukar posisi Pada axis kategori axis horizontally akan berubah menjadi bulat Sedangkan pada legend akan berubah menjadi kelas Kemudian kita bisa melengkapi elemen-elemen tambahan Caranya yaitu kita klik pada chart Kemudian disini ada tanda plus Namanya chart element Kita klik Nah disini banyak chart element Ini axis Yaitu kita klik Coba klik Nah axis disini yaitu primary horizontally Nah jika kita hilangkan checklistnya Maka primary horizontally akan hilang Nah primary vertical juga sama Nah jika kita checklistnya hilangkan Maka akan hilang primary vertical Nah seperti ini Nah kemudian Chart yang kedua yaitu Axis Title Yaitu judul dari Primary horizontal dan Primary vertical Jika kita ingin menambahkan judul pada primary horizontally Kita checklist disini Nah maka disini akan muncul Untuk penulisan judulnya Misalkan disini kita ganti menjadi bulan Seperti ini Kemudian kita klik lagi disini Di chartnya atau grafiknya Kita klik tanda chart element lagi Nah jika kita ingin menambahkan Axis vertical disini Nah kita bisa ganti disini Kita bisa ganti menjadi jumlah kunjungan Nah seperti ini Nah kita klik grafiknya lagi Kita tambahkan chart element yang lain Kita chart title Nah disini chart title Maksudnya adalah judul grafiknya Nah yang dimaksud adalah ini Nah disini kita atur posisi Mau above seperti ini Atau yang ini Atau yang ini Saya akan contohkan kita above chart Kita ganti disini judul grafiknya Menjadi grafik Grafik kunjungan perpustakaan Periode tribulan 1 Nah ini adalah chart title atau judul grafiknya Kita klik chartnya lagi seperti ini Kemudian kita tambahkan elemen lagi Chart atau data label Nah kita tinggal pilih data labelnya mau seperti apa Ini namanya data label Silahkan sesuaikan sesuai dengan keinginan Saya akan contohkan Yang ini outside end Seperti ini Nah ini adalah namanya data label Nah kita klik grafiknya Kemudian kita bisa tambahkan elemen yang lain Misalkan data label Nah disini Ini adalah data label Akan muncul Di bawahnya seperti ini Jika kita tidak ingin Menampilkan data label Kita tidak perlu pilih Kemudian error Tabel Nah disini Jika kita tidak ingin Menggunakannya Kita tidak perlu checklist Nah kemudian Kemudian chart Great line Great line yaitu Nah itu garis-garis yang muncul disini Nah itu namanya great line Silahkan pilih sesuai dengan keinginan Kemudian chart legend Legend disini Ini adalah legend Nah kita tinggal pilih legendnya Posisinya mau dimana Di right Di sebelah Kanan seperti ini Di top Di atas Di left Sebelah kiri Di bottom Bawah Saya akan coba Di sebelah kanan right Nah seperti ini Nah Maka grafiknya akan Lebih Bagus Dan lebih lengkap tentunya Nah Kemudian pada Ini Ini adalah icon Untuk merubah chart style Atau Disini akan muncul Jenis style Grafiknya Tinggal pilih Sesuai keinginan Jika ada yang cocok Kemudian pada Color Color disini adalah Untuk merubah warna Grafik batangnya Nah kita tinggal pilih saja Mana yang Sesuai Atau sesuai Keinginan kita Nah Misalkan yang ini Nah maka Warna grafiknya Akan Atau Pasangnya akan Berubah Pada Pembuatan Atau pengaturan Chart element Penambahan chart element Atau Grafik secara Keseluruhan Kita bisa Mengaturnya Misalkan Sobat tidak terbiasa Menggunakan Icon di sebelah sini Kita bisa menggunakan Pada menu Design Disini semuanya Tersedia Disini untuk Chart element Layout Dan Style Itu disini Kemudian format Disini untuk Pemformatan huruf Bagaimana sobat Sudah bisa dipahami Silahkan untuk Dipraktikan Dan sampai jumpa Di tutorial Bangontak berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati